Presiden Jokowi menanggapi nasib Johans Andey yang disapa Joni yang gagal masuk TNA. Joni gagal masuk TNA lantaran tinggi badan yang belum memenuhi syarat. Joni merupakan bocah pemanjat yang bendera di NTT dan dijanjikan Presiden Jokowi diterima menjadi anggota TNA pada tahun 2018 lalu. Namun, karena tingginya,nya 157 cm, Joni gagal dalam seleksi masuk TNA awal bulan ini terkait nasib Joni tersebut. Jokowi mengatakan bahwa semua hal memiliki aturan masing-masing. Rencana masih September, tapi juga melihat kesiapan di sini sekali lagi. Kita tidak ingin memaksakan. Tidak ingin memaksakan. Kalau memang belum siap, ya diundur. Tidak mau memaksakan sesuatu yang memang belum siap. Pak, ini soal Joni, Pak, pemanjat yang bendera di tahun 2018 yang tidak lulus seleksi TNI, Joni itu kan? Yang pemanjat bendera, Pak, di NTT. Pemanjat bendera di NTT. Yang diundang di istana itu, Pak Pak. Yang bendera mau jatuh terus di manjat. Bapak menjanjikan... Yang benderanya kan mau jatuh, Pak Joni-nya manjat. Bapak mengundang ke istana dan menjanjikan Joni ini untuk masuk TNI, Pak. Tapi dia seleksi nggak lolos. Karena kurang tinggi. Semua ada aturannya, Pak. Serahkan ke Panglima. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.